Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi ya uhti selamat datang di channel Jawa Chandra dan kali ini aku akan memberikan informasi seputar Indonesia Syariah Economic Festival 2018 atau juga bisa disebut dengan Isef. Isef tahun ini merupakan Isef yang kelima dan berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya. Wah di depan saja kita sudah disambut oleh fotoboot yang megah banget nih guys dengan dekorasi yang sangat lindah. Pada bagian depan kita juga akan disambut oleh Information Center untuk bertanya seputar agenda ataupun kegiatan Isef 2018. Ada beberapa kegiatan menarik diantaranya Expo Syariah Fair, ada juga Talk Show atau Work Show dan juga penampilan juara dari Lomba Festival Economic Syariah. Tampak beberapa pengunjung yang memadai di area Expo Syariah Fair. Wah sepertinya seru banget ya guys ya. Karena di area Expo Syariah Fair ini ada beberapa pelaku UMKM Syariah, mulai dari makanan halal, fashion muslim, pertanian terintegrasi dan juga wisata halal. Tujuan dari acara ini adalah sebagai sarana sosialisasi dan juga edukasi untuk menubuhkan semangat wira usaha muda syariah di Indonesia. Wah rame banget ya guys, ini tampak beberapa pengunjung antusias untuk mencoba beberapa produk-produk UKM seperti ini nih. Nah tujuan dari Syariah Fair sendiri merupakan showcase program ekonomi dan keuangan syariah yang mencerminikan pilar satu strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pemberdayaan ekonomi syariah melalui penguatan halal value chain di 4 sektor, yaitu food and fashion, halal tourism, integrated farming, dan juga renewable energy. Wah seru banget ya guys ya, ini ada beberapa kondok pesantren yang juga turut memeriahkan acara ISAF 2018. Acara menarik lainnya pada ISAF 2018 dengan adanya blog show atau workshop yang menghadirkan bintang tamu dan juga moderator orang-orang hebat guys. Terlihat beberapa pengunjung yang memadati area panggung utama untuk menyaksikan blog show yang kebetulan waktu itu adalah tentang modest fashion dan menghadirkan co-founder dan juga designer modest fashion. Di acara ini kita juga dapat menikmati beberapa makanan halal yang tersedia di food court area ISAF 2018. Itulah tadi liputan singkat Joe Chandra di acara ISAF 2018, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.